Intro Layanan satu urusan memperoleh tujuh dokumen bisduk capil balangan Aplikasi siap berserah diri, permudah sertifikasi tanah pemerintah daerah Ekspos akhir GDPK, Bupati Balangan harapkan pembangunan masyarakat dapat terdorong Tengkap Balangan terus bergerak turunkan angka stanti Bupati Balangan hadiri penutupan festival anak soleh dan hapsi Bapak Dalit Bank Balangan susun side plan awal pengembangan pasar modern Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa pemirsa Tayangan yang ada saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita Yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan Selama beberapa waktu terakhir Bersama saya Maisha berikut batar bangan selengkapnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Balangan dan Kantor Urusan Agama Sekabupaten Balangan di meeting room Arauda Waterpark Paringin, Senin 2 Oktober 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil melakukan penandatanganan kerjasama atau PKS dengan Kementerian Agama Kabupaten Balangan dan Kantor Urusan Agama Sekabupaten Balangan PKS tersebut berisi tentang sinkronisasi perubahan status perkawinan melalui layanan satu urusan memperoleh tujuh dokumen di Disduk Capil Kabupaten Balangan Penandatanganan dilaksanakan pada Senin 2 Oktober 2023 bertempat di meeting room Waterpark Paringin Layanan satu urusan memperoleh tujuh dokumen ini merupakan inovasi dari Kabit Pelayanan Pencatatan Sipil atas nama Nete Herawati yang merupakan sebagai implementasi dari aksi perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 4 Regional Bandung tahun 2023 Layanan ini memberikan kemudahan bagi penduduk khususnya penganten yang melakukan pernikahan di KUA dalam pengurusan perubahan status perkawinan pada dokumen kependudukan setelah pernikahan Setelah menikah tercetat di KUA maka penduduk atau penganten memperoleh tujuh dokumen terdiri dari dua buku nikah dua KTP elektronik status kawin status kakak gabungan suami istri dan dua kartu keluarga pembaharuan orang tua penganten Ada pun tujuan inovasi ini adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam pelayanan dengan memberikan kemudahan bagi penduduk yang melangsungkan pernikahan melalui KUA langsung dapat dokumen kependudukan lainnya tanpa mengurus lagi ke distuk capil lebih menghemat waktu cepat dan gratis layanan ini sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tertip administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan harapannya semakin tinggi kesadaran penduduk akan pentingnya update data kependudukan dan pencatatan sipil pada setiap risiwa penting seperti lahir, mati, dan kawin Kepala Distuk Capil Balangan Kibziani mendukung aksi perubahan ini agar berjalan lancar dan dapat diterima oleh masyarakat dan bermanfaat sesuai moto Duk Capil membahagiakan masyarakat Kepala Kemenak Balangan Kepala Kemenak Balangan Haji Sari Budin berterima kasih dengan inovasi satu urusan tujuh dokumen ini karena sangat membantu urusan Kementerian Agama KUA dalam mempermudah layanan mempersingkat waktu, biaya terutama penduduk yang jauh dari Kabupaten dan sebagai perlindungan diri Selanjutnya Kepala KUA Paringin, Syahruddin berujar terobosan inovasi ini sangat membantu bagi masyarakat khususnya para pengantin baru dalam kepastian status di KTP dan Kartu Keluarga Dia berharap inovasi ini membawa berkah dan manfaat bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Balangan Nadia dan Juru Kamera Mohamad Rifqi melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan melakukan sosialisasi inovasi siap berserah diri kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan di Ruang Rapat Dinas POPR Perkim Paringin Selatan, Senin 23 Oktober 2023 Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan melakukan sosialisasi inovasi siap berserah diri kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan di Ruang Rapat Dinas POPR Perkim Paringin Selatan, Senin 23 Oktober 2023 Inovasi siap berserah diri atau sistem aplikasi berkah sertifikasi tanah mandiri merupakan aksi perubahan dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Diterangkan Kepala Bidang Pertanahan Kabupaten Balangan Muhammad Rashid dan Razak inovasi siap berserah diri ini dibuat untuk mempercepat sertifikasi tanah milik pemerintah daerah Tujuannya adalah sebagaimana tadi di depan itu adalah untuk mempercepat proses sertifikasi tanah pemerintah daerah karena saat ini masih banyak tanah pemerintah daerah Kabupaten Balangan yang belum selesai proses sertifikatnya Selanjutnya salah satu kendala yang juga sering terjadi biasanya adalah keterlambatan dalam pembuatan berkas Oleh karena itu diharapkan melalui aplikasi ini pembuatan berkas pengajuan sertifikat bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN Setelah adanya aplikasi ini mempermudah dalam pertama administrasi yaitu pembuatan berkas pengajuan permohonan sertifikatnya itu tidak perlu lagi diedit secara manual, copy paste beberapa kali cukup satu kali input, didapatkan satu formulir berkas yang lengkap Yang kedua terdapatnya database tanah apa saja yang telah diajukan sertifikasinya sehingga memudahkan pada saat monitoring evaluasi mana yang sudah, mana yang belum dibuat sertifikatnya Yang ketiga tentunya dengan adanya integrasi nanti dengan aplikasi bidang aset serta dengan BPN prosesnya diharapkan dapat lebih cepat dan efisien Terakhir Razak menyebut dalam sertifikasi ini SKPD selaku pengguna barang cukup dipermudah untuk pencapaian tanggung jawab dalam mengamankan aset tanahnya melalui sertifikat tanah Nadia dan Juru Kamera Muhammad Rifqi melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Bupati Balangan Abdul Hadi resmi membuka kegiatan ekspos akhir review penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Balangan tahun 2023 sampai dengan 2045 di Aula Benteng Tundakan, Paningin Selatan, Senin 23 Oktober 2023 Bupati Balangan Abdul Hadi resmi membuka kegiatan ekspos akhir review penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK Kabupaten Balangan tahun 2023 hingga 2045 Di Aula Benteng Tundakan, Paning Selatan, Senin 23 Oktober 2023 Abdul Hadi menyebut langkah ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan panduan strategi yang akan mendorong pembangunan di masyarakat Ditemui usai acara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan Mesri Dianca sangat mengapresiasi atas tersusunnya ekspos akhir review GDPK ini Hal ini menyatakan bahwa langkah yang sudah siap dituangkan dalam dokumen bisa membangun keterbukaan dan itu sangat penting Apalagi ketika pembangunan daerah bisa bersentuhan langsung dengan isu-isu kependudukan Sekarang ini kan kependudukan kita sangat dinamis Dari tahun 2020, dinamika kependudukan itu luar biasa Kita terkenal dampak pandemik COVID-19 Terus juga kita juga dihadapkan dengan isu stunting Nah, di GDPK ini semua itu terjawab Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Ahmad Nasai menambahkan ini merupakan tugas akhir genetika Kabupaten Balangan yang sudah pernah dilaksanakan pada beberapa kali review sebelumnya Demikian Bapak-Ibu sekalian yang dapatkan minta nomor 52 tahun 2009 tentang kependudukan dan strategi ke depan bagi pemerintah daerah Harapan kita tentunya dengan adanya Peduman dari Grand Depthika ini sebagai peduman pemerintah daerah untuk membangun masyarakat Balangan yang lebih maju dan sejahtera Mas Cita dan Juru Kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan adakan kegiatan pengukuran dan publikasi stunting aksi ke-7 di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Rabu 25 Oktober 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DINKES P2KB Kabupaten Balangan adakan kegiatan pengukuran dan publikasi stunting aksi ke-7 di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Rabu 25 Oktober 2023 Kegiatan pengukuran dan publikasi stunting adalah upaya Kabupaten Balangan untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa yaitu hasil pengukuran tinggi badan anak di bawah 5 tahun Sedangkan publikasi angka stunting digunakan sebagai penguatan kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan bersama untuk menurunkan angka stunting Kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Balangan Rudian Sassofian dihadiri Kepala DINKES P2KB Balangan Ahmad Nasai mitra perusahaan dan tamu undangan lainnya Mewakili Bupati Rudian Sassofian menyampaikan mengenai stunting di Kabupaten Balangan tentunya harus ada koordinasi bersama untuk bergerak agar target penurunan stunting dapat tercapai hingga menjadi terendah di Indonesia Oleh karenanya untuk mencapai target tersebut Rudian Sassofian berharap hasil dari survei data gizi nasional di Kabupaten Balangan bisa lebih baik dari sebelumnya Sementara itu Kepala DINKES P2KB Kabupaten Balangan Ahmad Nasai menjelaskan tujuan kegiatan pengukuran dan publikasi ini untuk memperoleh data dari EPPGBM dan survei data gizi Indonesia Alhamdulillah walaupun sedikit penurunan kasus stunting Alhamdulillah ada sempat yang menurun Tapi ini masih dari data EPPGBM Kita elektro pencatatan pelaporan di gizi yang berbasis masyarakat yang setiap bulan itu dilaksanakan oleh para kandar posyandu para hari gizi kami di posis mas Nah dari rekap data itu yang dikerjakan setiap bulan Jadi Alhamdulillah ada penurunan Cuma dari data EPPGBM masih kecil penurunannya Baru 0,3 persen dari bulan kemarin Tapi data nasional yang diakui itu belum Itu dari SSDI Itu study survey gizi Indonesia Itu belum ada Semoga nanti dari survey Study survey gizi Indonesia ini Mungkin kita harapkan turunnya lebih tinggi dari EPPGBM Abdul Halim dan jurukamera M. Andre Molana melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Acara Festival Anak Soleh dan Habsi yang digelar mahasiswa KKN Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Rakhah Amuntai di lapangan Budi Mulya Desa Mantimin Kecapatan Batu Mandi Kabupaten Balangan resmi ditutup Rabu 25 Oktober 2023 Acara Festival Anak Soleh dan Habsi yang digelar mahasiswa KKN Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran atau STIK Rakhah Amuntai resmi ditutup pada Rabu malam 25 Oktober 2023 di lapangan Budi Mulya Desa Mantimin Kecapatan Batu Mandi Kabupaten Balangan Rangkaian penutupan diisi dengan acara Syukuran Tablik Akbar dan Balangan bersalawat bersama Habib Muhammad bin Ali Asegaf Turut hadir Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutan yang menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya acara yang digawangi oleh para mahasiswa KKN Menurutnya acara ini merupakan sebagian kecil dari partisipasi mahasiswa KKN dalam membangun masyarakat Ditemui usai acara Ketua Pelaksana Kegiatan Disko Resmanda sangat bersyukur atas lancar dan suksesnya acara yang telah dikelar para mahasiswa-mahasiswi STIK Rakhah Amuntai Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kecamatan Lampihong dan Batu Mandi yang telah menerima dan membantu para mahasiswa selama melaksanakan tugas KKN di wilayahnya Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Lampihong dan Batu Mandi yang telah menerima kami dengan sangat baik sekali memberikan bantuan kepada kami kami sangat mengucapkan banyak terima kasih selaku perwakilan dari mahasiswa-mahasiswi KKN Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Rakhah Amuntai Senada dengan ungkapan tersebut Husna Waziada selaku penanggung jawab acara juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Balangan yang telah memfasilitasi seluruh kegiatan baik di desa, kecamatan maupun kabupaten Oleh karenanya Husna mengharapkan kepada penerus mahasiswa STIK ke depan agar bisa melaksanakan kegiatan festival anak soleh untuk lebih meriah dan semarak dibanding tahun ini Harapannya semoga tahun depan kami juga adik-adik kami yang sekolah di STIKI bisa melanjutkan KKN di sini juga seperti yang disampaikan Bapak Bupati tadi dan bisa lebih mewah lagi dari kegiatan kami yang sekarang ini Nanda Yuliarti dan Jurkamera M. Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan melakukan ekspos awal penyusunan site plan pengembangan pasar modern Paringin di Aula 1 Bapak Dalit Bank Paringin Selatan Kamis 26 Oktober 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan atau Bapak Dalit Bank Kabupaten Balangan melakukan ekspos awal penyusunan site plan pengembangan pasar modern Paringin di Aula 1 Bapak Dalit Bank Paringin Selatan Kamis 26 Oktober 2023 Disampaikan tim ahli perencanaan wilayah dan kota Universitas Brawijaya Malang Edi Basuki Kurniawan bahwa berdasarkan hasil analisa data instansi dengan nilai komposit kategori sangat efektif dan efektif hanya mencerminkan kondisi kompleksitas secara umum dan beban kerja secara parsial serta masalah yang terjadi di lapangan Adapun penelitian ini merupakan langkah evaluasi kelembagaan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja secara berkala Kabupaten Balangan karena ini adalah salah satu bentuk reformasi manajemen pemerintahan dan percepatan pembangunan Selepas acara Kabit Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Parianto menyampaikan melalui kegiatan ini dapat menjadi masukan bagi para pejabat pengambil keputusan dalam menata kelembagaan perangkat daerah Kita melaksanakan ekspos pendahuluan ekspos pendahuluan kekait penyusunan set plan pengembangan pasar modern paringin jadi ini adalah rangka awal pertama kita untuk apa namanya memberikan yang pertama adalah informasi-informasi bahwa kita akan menyusun set plan pengembangan pasar paringin kemudian yang kedua kita tentu meminta dukungan dari berbagai pihak khususnya terkait data-data yang kita butuhkan dalam penelitian ini ada pun tim peneliti atau tim ahli kita penyusunan set plan ini adalah dari Universitas Brawijaya Malang Ada nggak sih Pak sosialisasi pedagangnya? Baik ada pun terkait sosialisasi nanti kepada pedagang maupun warga masyarakat sekitar yang akan apa namanya masuk ya dalam set plan tersebut itu akan dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait pasar juga apa namanya dari kita tentu juga akan mengundang kembali ketika proses penyusunan ini pada tahap laporan antara sampai dengan laporan akhir penyusunan set plan ini untuk harapannya nih Pak ke depannya bagaimana? Baik dengan tersusunnya set plan pengembangan pasar modern Adaro diharapkan nantinya itu sebagai acuan dan pedoman oleh pemangku kepentingan SKPD teknis terkait bahkan pemerintah daerah untuk menata pasar kita menjadi lebih baik lagi dan berkarakter sesuai dengan keadaan daerah kita di Balangan lebih lanjut Haryanto menyebut untuk tahap berikut perlu dilakukannya kajian mendalam terhadap suatu tatanan kerja agar lebih teratur serta memperjelas pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah di Kabupaten Balangan Belakira Rendra melaporkan untuk Mediasenter Pemerintah Kabupaten Balangan Demikian Batarbangan edisi kali ini Saya Maisha dan Segenatim yang bertugas pamit undur diri Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel Youtube Mediasenter Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barangan sayang sungai nang panjang harus melintang di bumi sanggam peringin langgar jadi pusara dapat ditipat si yang masira Terima kasih